Halo Spinners, selamat datang di The Boss, your daily e-sport news. Kabar terbaru datang dari Piala Presiden e-sport 2022 yang akan berlangsung pada tanggal 9 sampai dengan 13 November 2022. Kini sudah dipublikasikan nama roster yang sudah dilock pada divisi Mobile Legends, yaitu ada Sena, Noctua Icon, Rebellion Zion, Pigeon Alpha, Ion Beta, Alter Ego, Evos Legend, dan Error Kihoshi. Namun hal ini menjadi bahan perbincangan besar yang dimana ada keanehan dari informasi lock roster tersebut. Netizen banyak yang tidak menyukai hasil drawing dan menyalahkan panitia, yang dimana hasil undian drawing tidak seperti yang seharusnya, yaitu mereka bilang bahwa juara grup bertemu dengan juara grup yaitu Evos dan Error Kihoshi yang seharusnya tidak seperti itu. Dengan begitu, untuk apa adanya grup stage yang sebelumnya? Menyangkut hal tersebut, penyelenggara Piala Presiden juga telah memberikan penjelasan mereka untuk drawing yang mereka tegaskan adalah random dan adil di depan para tim. Mengetahui perbincangan tersebut, akhirnya Evosoa pun membuka suara kepada media. Dia bilang bahwa juara grup tidak ada benefits selain price money yang berbeda di grup stage. Bracket ini self-alive saat teach me. RRK Evos di pilpres. Enggak, Evos gak lama-lama amat Evos. Soalnya King Perking makin semangat kok kalau ketemu RRK. Evos bisa menang, RRK tapi chance menangnya lebih besar guys. Iya, betul. Enggak guys, gue harus mage guys. Enggak ada user mage soalnya disini. Gojel cuman bisa, apa? Gue mage, gue mage. Terus jungler siapa? Gue, gue. Siapa, siapa, siapa yang ngomong itu tadi? Saya, pak. Astaga. Last game gak sih ini last game, last game? Jangan bilang last game, lato. Nanti kalah nanti. Game terakhir, game terakhir. Selanjutnya juga ada kabar baru nih dari kejuaraan MLBB Dunia yang akan berlangsung yaitu M4 World Championship. Aaron Kihoshi menjadi tim pertama yang secara resmi umumkan roster mereka untuk turnamen yang paling bergensi di Mobile Legends. Sesuatu yang menarik pun akan hadir. Aaron Kihoshi sangat fokus di M4. Mereka sampai tidak ikut MPLI 2022 agar bisa memulihkan diri agar tampil maksimal di turnamen yang selalu mereka ikuti tersebut. Terkait pemain, tidak ada perubahan sama sekali dari susunannya. Mungkin bisa dipahami juga. Roster dari mereka yaitu ada Finn, Skylar, R7, Albert, Clay, Banana, dan juga Lemon yang masih masuk ke skor. Yang mengejutkan justru datang dari staff pelatihnya. Di sana tidak ada nama Vielle. Hanya Arkadia yang berposisi sebagai pelatih dan analisnya yaitu Agile. Sampai akhirnya, sesaat setelah pengumuman tersebut, Pak Ape mengkonfirmasi lewat IG story-nya bahwa Vielle tidak kemana-mana. Aturan pengumuman roster harus mengikuti aturan dari Muntun. Beliau menegaskan bahwa Vielle masih menjadi bagian penting dari RR Kihoshi. Dan yang terakhir, ada kabar dari MPLI yang dimana kali ini Blacklist International tidak bisa unggul dari Geek Fam. Mengapa ya? Bintang jangkler mereka yaitu Wise memberikan sedikit pendapatnya tentang performa Blacklist di MPLI 2022. Ia mengatakan akan lebih fokus ke IESF. Yang dimana IESF World Esports Championship 2022 adalah ajang yang paling bergensi. Bahwa IESF memiliki kesempatan besar untuk selamanya, yaitu dapat pencapaian seumur hidup. Sementara berbeda dengan MPLI yang mungkin targetnya hanya dapat price full tambahan. IESF, guys, wait nyo. Iyan yung gusto namin eh. Iyan kasi may title lifetime kami. Ito MPLI, alam lang to. Ah, mana yang tau deh itu? Money lang to money. Tapi yang IESF, guys, memang kami lifetime achieve. Tapi dia juga mengatakan bagaimana Geek Fam ID juga bermain sangat baik. Dan dia juga sangat impressed dengan performa dari Geek Fam sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Wah gimana nih menurut kalian Spinners? Comment di bawah ya! Untuk informasi seputar game nonton disini ya! Jangan lupa like, komen, dan subscribe! Bye bye!